kenapa banyak umat islam mudah dimurtad kan? karena lebih banyak umat islam itu miskin daripada sejahtera itu diakui kadang-kadang supermi aja, bantuan supermi aja murtad sembako murah, murtad saya pernah nyaksiin sendiri loh datang ke di bawah kaki gunung temanggung apa kampung apa, saya lupa itu saya datang sama temen saya kadang-kadang banyak umat ada lebih kurang 105 kakak di bawah kaki gunung semua islam, 100% datang misionaris bawa sembako murah tau sembako murah cuma goceng, harganya apa? beras 3 liter, minyak 1 liter, gula 1 kilo, supermi 5 bungkus cuma 5 ribu ibu-ibu gula 1 kilo dapat gak 5 ribu? enggak ya? minyak 1 liter, dapat gak 5 ribu? enggak kan? nah ini coba beras 3 liter, minyak 1 liter, gula 1 kilo per minyak cuma goceng, cuma 5 ribu padahal mau semua kan berhutan ujung-ujungnya apa? sembilan kakak murtad masuk kristian oh kristian ternyata baik ya perhatikan mereka, kasih sayang murtad sembilan orang sampai saya foto-foto rumah ini rumahnya murtad ini sampai saya ikut foto-foto jadi apa yang diucapkan oleh almarhum Ustadz Insan Mokoginta ini tidak salah ya sahabat ofisial bahwasannya kemiskinan mendekatkan seseorang pada kekukuran dan hal itulah yang dimanfaatkan oleh para misionaris sebagaimana video-video yang sudah kalian tonton sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ofisial dimanapun berada semoga ilmu kristologi yang kita pelajari bersama-sama bisa menjadikan pengetahuan dan juga benteng bagi akidah kita maupun keluarga kita sanak saudara dan handai tolan agar mereka dijauhkan dari segala bentuk serta upaya pemurta dan pendangkalan akidah dan penyesatan yang dilakukan oleh oknum-oknum misionaris sebagaimana yang kalian saksikan sendiri dalam video berikut ini kita nyari makan aja cuman kalau di baktis kita pernah diajakin di baktis gitu dengan nominal 500 ribu cuman kita gak mau dikasih 500 ribu kalau baktis siapa tuh? dari medetanya cuman kita gak mau lah cukup kita megang tubuh agama aja gitu agama kita ini siap udah paling kita butuh makan doang gitu sebenarnya kita juga gak mau kayak gitu cuman kebanyakan faktor ekonomi mau gak mau ada yang buat pendidikan anak buat apa mau gak mau diambil di baktis ada juga yang di baktis? banyak? ya sebagian orang banyak sih kebutuhan ekonomi juga apa dia buat pendidikan anak sekolah apa anaknya banyak dibantu ya? mau gak mau dibantu ya itu diambil di baktis dengan upah 500 ribu gitu lantas bagaimana menurut kalian sahabat ofisial dan sahabat-sahabat Kristen? apakah pemuda dari kalangan tidak mampu ini berbohong dan ingin memfitnah agama kalian? tentunya tidak ya karena sudah pasti jawaban pemuda ini jujur apa adanya yang dia alami sendiri dan biasanya pendeta yang paling menonjol pemurtadanya dilakukan oleh pendeta murtadin Risuli Lubis manusia harus punya satu Tuhan di dalam kehidupan kita kalau dua Tuhannya kita tidak akan bisa masuk surga amin? karena kita abu-abu namanya ragu kalau dua di dalam hatimu Tuhan itu tidak akan bisa kau masuk surga tetapi kalau satu Tuhan yang kau pilih yaitu disini dikatanya Allah yang Esa Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita bahwa kami harus punya Tuhan satu yaitu Yesus Kristus sebab kami percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan kami di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa haleluya amin namun itulah faktanya dari apa yang bisa kalian simak dan saksikan sendiri ya sahabat official dimana tim dari pendeta murtadin Risuli Lubis justru berusaha untuk meyakinkan muslim dari kalangan bawah untuk percaya bahwasannya hanya ada satu-satunya Tuhan yang Maha Esa yaitu Yesus Kristus sementara gembong dari gerakan pemurtadan ini justru mengatakan bahwasannya Tuhan itu ada tiga yakni Allah Bapak Allah Anak dan Allah Roh Kudus ketiganya adalah satu kesatuan tetapi tidak bisa dijadikan satu nah loh pusing kan nah sahabat-sahabat official Tuhan mereka ini ada tiga itulah faktanya bahwa ajaran agama mereka saja penuh dengan penipuan dan kontradiksi jadi saran kami terima saja bantuannya dan tetap berperyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala dan yang lebih parahnya lagi justru tentang penyamaran mereka karena sudah selayaknya atribut umat Islam itu tidak perlu mereka pakai sehingga malah mengecoh umat Islam dan merasahkan pastinya Maleluya salam satu tubuh Kristus inilah kami hamba-hambanya para senior dan penisipu di pedalaman Indra Giri Hilir sekarang kami ada di HS2 kami sudah sampai setelah satu jam lebih di speed Bapak Pendeta Mulyono Singgandeng Mulyantono oh amin Bapak Pendeta Mulyantono Singgandeng Bapak Pendeta Hiasing Guandeng kami semua bertiga ini pakai PG loh sudah aku keren kami semua bertiga ini pakai PG loh sudah aku keren nah ini luar biasa ini ini kami sudah sampai nah ini lokasi kami akan ada KKR yang ini haleluya ini hamba-hamba yang sudah menanti kami mantap kita sampai kita sampai haleluya jadi boleh lelah tapi gak boleh nyerah Injiloh diberitakan baik tidak baik keadaannya semangat hamba-hambanya yang luar biasa salam kemenangan salam satu tubuh Kristus Barokatuh Shalom Indonesia haleluya tentunya sangat tidak pantas ya jika kalian para pendeta menggunakan atribut umat Islam untuk melakukan aksi penginjilan atau aksi-aksi pemurtadan karena kalian kan punya baju kependetaan sendiri kenapa harus berkenampilan mirip umat Islam apa sebenarnya tujuan kalian gitu ya apakah itu salah satu bentuk aplikasi dari ajaran serigala berburu domba belum lagi ajaran kalian yang sudah melakukan penipuan terhadap nabi dan Tuhannya yang maha pencipta kalianlah yang justru telah merusak toleransi beragama di negara NKRI ini Bapak pendeta Mulyano singgandeng oh amin Bapak pendeta Mulyano singgandeng Bapak pendeta Hiya singguandeng kami semua bertiga ini pakai peci loh keren kami semua bertiga ini pakai peci loh keren jadi di saran kami pemerintah wajib memberi aturan dan melarang penggunaan atribut umat islam untuk dipakai dalam kepentingan agama kristen karena mereka ini adalah orang-orang yang tidak punya muka dan tidak tahu diri dalam bertoleransi bukankah ini sebuah pelecehan dan penistaan karena tujuan mereka pastinya untuk mengecoh umat islam yang awam Allahumma inni as'aluka bianni as'hadu anna ka anta Allah la ilaha illa anta anta ala ahadu ssamad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwaan ahad selamat menikmati